Hai Selamat malam teman-teman Assalamualaikum semuanya di video kali ini teman-teman aku ini mau tutorial nempelkan lapis ya teman-teman pola lapisan atau furing kebaya di kain brokat atau rendah nah ini proses nyusun kainnya atau brokatnya ini aku jaruh pentol dulu selamat menikmati nah tadi kan teman-teman panjang furingnya itu 56 cm nah ini panjang kebanyaknya 76 dikurang 56 itu jadinya 20 cm dari lapis kebawah itu 20 cm nah caranya ini tak ukur dari lengkok bawahnya itu 20 cm sama lalu aku garis itu nanti batas garis nanti sama garis jumpa sama lapis garisnya teman-teman aku ukur lagi nah kalau udah pas nah ini aku tempelkan lapis atau furing kebayanya kondisi ini bilangnya lapis tapi biasanya orang-orang yang artinya ada yang bilang furing dari daerah sini kalau bilang lapisan gitu nah ini terus menempelkan jarum pentol di jarum pentol biar enggak lari-lari teman-teman biar nggak geser nah itu garis sama garis atas sama garis bawah itu disamakan teman-teman nah ini aku ukur biar nggak nampak itu nampak mereng aku pastikan sama kayak badan semula tadi kan 7 cm aku udah pas di jarum pentol nah kalau udah baru aku garis sini bawahnya aku garis lurus ya teman-teman depannya ini udah aku garis lurus baru aku garis sampingnya itu sampingnya ini diukur sama ini tak buat kebayanya ini lurus dari pinggul ke bawah lurus karena dia bentuknya nggak bentuk sepan kalau udah ukurannya pas digaris baru aku potong ini aku pastikan lagi panjangnya itu 76 aku pastikan lagi kalau udah pas aku potong biar lebih seret gitu teman-teman nah ini proses motongnya oh ya teman-teman jangan lupa like comment and share yang pastinya subscribe ya teman-teman video channelnya Ayah Aska atau channelnya Taylor Aska biar lebih semangat lagi buat video-video yang yang tentunya Ayah Aska kuasai gitu intinya di dalam dunia menjahit oke nah ini masih proses motong teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku garis bawahnya jadi nanti nempel kan lapisnya itu pas di garisan itu jadi Nanti kalau dijahit nggak panjang sebelah gitu nempelkan antara lapis ke rendahnya itu batasnya di garisan itu teman-teman nah ini udah selesai badan depannya baru aku mau motong badan belakangnya teman-teman nah badan belakangnya ini teman-teman ini aku liper 2 ya biasanya kan aku ini aku liper 2 badan belakangnya ini bawahnya ini aku garis dulu biar pas antara jahitan sama garis sama garis nanti jumpa gitu bawahnya ini aku ukur kayak badan depan tadi sama ukurannya ukurnya itu dari lengkok bawahnya kalau udah aku ukur ini aku garis lurus nah baru aku tempelkan atau patrumkan antara garis atas sama garis bawah itu disamakan atau antara garis lapis atau furing sama garis brokatnya itu disamakan kalau udah sama teman-teman di jarum pentol ini kayaknya agak licin kain lapisnya ini sejenis kain Roberto ya teman-teman nah garis atas sama garis bawah disamakan nah baru pinggirannya itu di antara pinggiran lapis furing atau pinggiran rendah disamakan juga di jarum pentol biar gak geser-geser selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku ukur tadi dipastikan buat tangannya nanti pas jadi motongnya gak sanksi aku nanti udah kupotong tangannya gak cukup pula nah terus ini aku mau apa proses jarum pentol kalau udah baru aku ukur itu pinggulnya baru bawahnya itu aku samakan ini model kebayanya lurus gak model kayak A gitu atau model nyepan nah kalau udah pas ini aku garis ya teman-teman antara bawah sama ke pinggul nah kalau udah pas dipastikan udah pas semua nah baru aku potong ini rendahnya atau potong brokatnya oh ini baju kebaya ini buat tunangan ya teman-teman atau buat lamaran ini bajunya ini kapelan ada rohnya ini roh batik baju cowoknya ini batik juga ini buat lamaran selamat menikmati nah udah siap ini aku buka jarum mentolnya nah baru aku garis batas yang mau ditempel lapis itu yang situ bawahnya yang kugaris ya teman-teman biar atas bawah nanti sama nempelkannya nah ini badan belakangnya udah siap teman-teman ini aku mau motong tangannya nah ini proses motong tangannya tangannya ini aku langsung aku double 2 yang tadi aku ukur kira-kira cukup gak buat tangannya tadi kayaknya udah pas untuk tangannya jadi gak palah di badan atasnya lagi ini orang yang jetnya ini banyak bawa bahannya ini 2 meter ya teman-teman nah ujung tangan itu sama lengkok atau lokan-lokan kebaya itu disamakan nah ini gak palah aku jarum pentol jadi langsung aku potong aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku batasi untuk tengah-tengahan tangannya nah ini proses motong tangannya udah siap ya teman-teman nah lalu aku mau gambar yang mau dikasih tili polos ya teman-teman di dadanya itu nantikan ada tili polosnya nanti aku kasih bentuk daun gitu jadi nanti dia gak reda full jadi ada tili polosnya nah ini aku gambar saja karena aku udah pernah buat tutorial di video aku yang sebelumnya itu cara menempelkan lapis cara menempelkan tili polos di dada teman-teman tengok aja di video yang sebelumnya aku pernah buat video ini cara gambar itu bentuk yang di dada yang gak ada rendanya itu yang ada tili polosnya itu nah ini aku samakan antara badan kanan dan kiri nah ini yang ini kan udah aku gambar jadi tinggal sebelahnya lagi yang belum aku gambar nah nanti di dadanya itu yang kosong itu nanti dikasih kayak batu-batu atau mutiara gitu biar agak lebih mewah itu biar agak hidup ada bunganya juga karena ini kayaknya lembut jadi aku jauhnya pentol ya teman-teman karena kalau gak di jauh pentol itu nanti geser-geser jadi antara kanan sama kiri enggak sama jadi ini aku jauh pentol ini proses menggaris atau ngasih tanda nah ini tinggal garis badan dalamnya teman-teman nah udah siap nah kayak gitulah teman-teman cara nempelkan lapis voring kebaya atau lapis lapisannya ke renda atau brok aja teman-teman oke terima kasih yang udah nonton video ini teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati